Pemirsa pada pembentukan badan ad-hoc, penyelenggara KPU di tingkat kecamatan hingga tingkat desa, KPU membutuhkan 8.000 lebih tenaga badan ad-hoc. Dari 8.000 peserta yang akan direkrut, KPU tidak membatasi profesi yang mendaftar. Bahkan PNS dan tenaga honorer sekalipun bisa menjadi badan ad-hoc. Dalam perekrutan badan ad-hoc, KPU Sarolangun tidak membatasi peserta yang mengikutinya. Bahkan dalam aturan KPU tidak mengatur siapa yang boleh mengikuti badan ad-hoc, dan KPU juga memperbolehkan PNS dan tenaga honorer sebagai penyelenggara di PPK dan PPS. Bahkan di Sekretariat PPK dalam aturannya diharuskan PNS yang menempatinya. Ibrahim Komisioner KPU Sarolangun menegaskan, KPU tidak mengatur siapa yang harus menempati badan ad-hoc, PNS dan honor sekalipun diperbolehkan untuk menduduki sebagai penyelenggara badan ad-hoc. Namun kekhawatirannya instansi para pendaftarlah yang membatasi ASN maupun honorer untuk berkiprah sebagai badan ad-hoc. Di KPU sampai saat ini tidak ada aturan yang melarang PNS atau honorer untuk menjadi penyelenggara di KPU. Yang jadi masalah sekarang mungkin saja itu ada batasan di lembaga asal mereka. Sehingga memang ini menjadi hambatan mereka untuk mendaftar sebagai badan ad-hoc di KPU. Kalau sampai saat ini bahwa badan ad-hoc itu siapapun bisa mendaftar, baik dia menjadi PPK maupun nanti menjadi Sekretariat PPK. Kalau di Sekretariat PPK itu memang diatur, memang harus PNS dan itu ditetapkan oleh Bupati Kabupaten kita yang menempatkan. Sebanyak lebih dari 8.000 badan ad-hoc nantinya akan direkrut oleh KPU untuk ditempatkan di PPK, PPS beserta Sekretariatnya di setiap kecamatan hingga desa dalam Kabupaten Sarolangun. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.